Pernah nggak Anda mengalami di mana Anda sudah mempromosikan link update Anda, kemudian Anda sudah yakin terjadi penjualan di sana, tapi Anda tidak terima komisi? Nah, bisa jadi ini yang terjadi pada Anda. Oke, saya akan jelaskan tentunya setelah yang satu ini. Oke, pernah nggak Anda mengalami Anda sudah melakukan promosi, Anda sudah ngebar link, dan Anda yakin ada penjualan di situ karena pembeli Anda meyakinkan itu? Tapi Anda tidak terima komisi, nah bisa jadi ini yang terjadi pada Anda. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan tentang cara kerja afiliasi ratakan itu bagaimana sih? Nah, afiliasi ratakan itu menggunakan cookies, cookies yang tertanam ke browser si pengeklik ketika dia melakukan klik pada link affiliate. Nah, cookies ratakan tersebut tertanam selama 90 hari di browser selama si yang ngeklik tidak melakukan clear cookies. Itu tadi. Nah, jadi begini teknisnya. Saya ngebar link, kemudian Anda melakukan klik di link saya, Kemudian di cookies Anda akan tertanam, itu afiliasinya adalah afiliasi saya. Nah, tidak ada kasarnya seperti itu. Nah, selama Anda tidak melakukan clear cookies, maka cookiesnya akan terekam selama 90 hari itu di browser Anda. Jadi, ketika Anda melakukan pembelian produk apapun selama cookiesnya itu adalah cookies saya, link terakhir yang Anda klik itu adalah link saya, maka komisi akan menjadi milik saya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana bisa? Ada kasus sudah promosi, sudah apalah, tapi ternyata tidak dapat komisi. Oke, bisa jadi ini yang terjadi pada Anda. Anda sudah nebar link, tapi si pembeli ngeklik link Anda, tapi melakukan pembeliannya, melakukan, menggunakan device lain, atau menggunakan browser lain. Nah, ini yang akan menjadi komisi Anda menjadi hangus, seperti itu. Kecuali si pembeli melakukan pembelian, melakukan device, menggunakan device dan browser yang sama. Nah, ini maka ini komisi menjadi milik Anda, Anda yang akan menjadi pemenang. Nah, solusinya bagaimana? Biar si calon pembeli ini, dia tidak melakukan pembelian menggunakan perangkat lain, atau menggunakan browser lain. Ya, edukasi, misal. Kita gunakan strategi bonus, misal. Saya akan memberikan bonus kepada Anda yang melakukan pembelian di link afiliasi ini. Tapi, pastikan Anda melakukan pembelian di perangkat ini. Perangkat yang sama ketika Anda mengakses, intinya, perangkat yang sama ketika Anda mengakses linknya. Intinya kita mengedukasilah bagaimana caranya. Atau, pastikan juga calon pembelian Anda itu, di halaman form ordernya, ketika melakukan order, itu terdapat keterangan di bawah itu, afiliasinya oleh siapa. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, itu tadi adalah tips dan trik mengenai afiliasi ratakan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.